Intro Hai Pemun, welcome back to my channel Buat kalian yang baru mampir disini Nama aku Karissa Nah di cuaca yang kadang gak nentu Panas, dingin, hujan Pasti banyak banget orang tua yang khawatir Dengan kondisi Anak mereka, karena namanya Orang tua kita gak pengen anak kita menjadi Sakit, nah jadi di video kali ini Aku mau kasih tau gimana caranya Supaya kita bisa Meningkatkan daya tahan tubuh anak Ternyata gampang banget dan kita bisa lakukan Dalam sehari-hari Pertama, pola makan yang sehat dan seimbang Adalah kunci untuk meningkatkan Daya tahan tubuh anak Jadi supaya kebutuhan anak untuk Meningkatkan daya tahan tubuhnya terpenuhi Kita perlu memastikan bahwa Asupan makanan anak kita itu Dipenuhi dan diisi dengan Karbohidrat kompleks, protein serta Buah-buahan sehingga kebutuhan Mikronutrien, antioksidan Dan vitamin D nya itu terpenuhi Yang kedua, meningkatkan asupan Makanan yang mengandung probiotik juga penting Untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak Selain meningkatkan daya tahan tubuh Probiotik juga mendorong Lebih banyak produksi Antibodi dalam tubuh Dan juga Probiotik juga mempunyai fungsi Untuk melindungi kesehatan jantung Dan pencernaan Serta mengurangi reaksi alergi Dan asma Probiotik juga dapat menjaga Berat badan anak kita Tetap ideal Yang ketiga, kita gak boleh sembarangan Untuk memberikan antibiotik Kebanyakan orang tua-orang tua Itu cepat banget Untuk memberikan anaknya antibiotik Waktu anaknya flu Atau batuk atau panas Kita sebagai orang tua itu Terlalu cepat untuk memberikan antibiotik Padahal pemberian antibiotik Yang berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis Dapat menjadikan bakteri itu Lebih resisten pada antibiotik Yang membuat bakteri itu Lebih susah untuk disembuhkan Nah jadi Waktu anak kita sakit Sebaiknya kita juga jangan terlalu cepat Untuk memberikan antibiotik Dan pemberian antibiotik pun Harus sesuai dengan resep dokter Yang keempat Pastikan anak kita memiliki Waktu istirahat dan tidur yang cukup Aktivitas yang padat seharian Dan kurangnya istirahat Dapat menurunkan daya tahan tubuh anak Jadi kita harus memastikan Anak kita mendapatkan tidur 10 jam seharinya Karena waktu kita tidur Tubuh kita itu mengeluarkan antibody Untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita Yang rusak atau sakit Dan juga tubuh kita itu Melepaskan senyawa sitokin Untuk memerangi infeksi dan peradangan Yang kelima Stress yang berlebihan juga dapat Mengurangi daya tahan tubuh Jadi kita juga pastikan Selain anak kita memiliki istirahat yang cukup Anak kita juga memiliki waktu untuk bermain Dan melakukan aktivitas yang disukainya Untuk menghindari stress Dan sebaiknya juga kita bisa membangun komunikasi Yang baik dengan anak Sehingga anak itu nyaman berbicara kepada kita Tentang segala kesulitan-kesulitan Yang dialami sehari-hari Yang keenam Kita harus mengurangi asupan gula Tahu gak ternyata Mengkonsumsi gula yang berlebihan Dapat mengurangi kemampuan sel darah putih Untuk membunuh bakteri dan virus Hingga 40% Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak Kita perlu membatasi asupan gula Maksimal 25 gram per hari Dan pastikan juga asupan gula ini Didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya Adalah berolahraga Karena dengan berolahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh Jadi ada baiknya kita juga bisa untuk menjatuhkan Kegiatan berolahraga dengan keluarga di akhir pekan Nah jadi kita bisa memulai dengan kebiasaan yang baik Supaya keluarga kita lebih sehat Oke itu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa untuk like dan share video ini Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini Jangan lupa untuk di subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke thank you so much for watching And I'll see you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax